Penduduk Thailand yang berpendapatan rendah atau muskin mempunyai pilihan untuk menaiki kereta api murah atau kereta api kelas ekonomi atau kelas 3 untuk kemana-mana bagi perjalanan jauh ke Bangkok atau ke Chiang Mai dan lain-lain. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang dihormati sekalian dalam 5 minit kali ini saya akan membawa anda naik kereta api kelas ekonomi atau kelas 3 yang merupakan kereta api untuk orang yang berpendapatan rendah atau miskin Saya akan berkongsi pengalaman ini pengalaman menaiki kereta api orang miskin ke Bangkok Saya sendiri sudah beberapa kali terpaksa menaiki kereta api orang miskin ini kerana gerabak kelas 2 tidur dan kelas 1 penuh khususnya waktu musim cuti ataupun perayaan Bagaimanapun naik kereta api kereta api gerabak orang miskin ini memanglah sangat penat kerana jaraknya adalah lebih daripada 1000 km daripada jabat resa ke Bangkok kalau mau pergi sampai ke Ciamai sudah tentu hampir 2000 km memanglah memenatkan untuk ke Bangkok ini terpaksa memakan masa lebih kurang 17 jam sampai 20 jam kadang-kadang kereta api lewat dengan sebab pelbagai masalah yang mungkin dihadapi dalam perjalanan termasuk juga lokomotif rosak ataupun kepala kereta api rosak mungkin kereta api yang kita naik atau juga kereta api lain yang menggunakan landasan yang sama Bagaimanapun kita bisa mendapati pengalaman yang berbaloi daripada berkenalan dengan orang ramai yang duduk bersama di atas kerusi beramai-ramai dan pada waktu yang sama juga kita dapat melihat pemandangan alam semula jadi yang memang indah tidak sama dengan gerabak air condition ataupun berhawa dingin dan selain itu kita juga dapat menyudut udara yang memang segar khususnya pada waktu malam orang putih ataupun maksaleh pun turut menggunakan gerabak orang miskin ini kerana bagi mereka mungkin itu adalah merupakan untuk nak explore kehidupan masyarakat tempatan bila tiba malam baginilah keadaan pengguna kereta api gerabak ekonomik ada yang tidur ada yang bermain handphone macam sami sebelah sana saya sendiri kadang-kadang dapat lelap juga sedikit khususnya selepas jam 12 malam bila tiba waktu pagi biasanya kereta api akan memasuki di wilayah petburi kemudian wilayah raja buri di sini biasanya akan terdapat banyak penjaja makanan termasuk makanan muslim terdapat orang petani yang menjaja makanan islam dan juga orang islam di kawasan raja buri dan petburi itu sendiri dari sini ke bengkok lebih kurang 165 atau 170 kilometer sahaja dengan itu saya tamatkan 5 minit hari ini untuk setakat ini sahaja dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang terima kasih kerana menonton sekian wassalam terima kasih terima kasih